Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Arti nama Lilibet Diana Mott Banton Windsor Putri Pangeran Hari dan Meghan Markle yang baru saja lahir Apa arti nama Lilibet Diana Anak kedua Pangeran Hari dan Meghan Markle yang baru saja lahir Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga pasangan Pangeran Hari dan Meghan Markle Mereka baru saja dianugerahi anak kedua Adapun putri Pangeran Hari dan Meghan Markle itu lahir pada Jumat 4 Juni 2021 lalu Melansir AFF generasi baru dari The Royal Family itu diberi nama Lilibet Diana Mott Banton Windsor Adapun nama tengah Diana seperti diketahui sama dengan nama mendiang ibu Pangeran Hari yakni Putri Diana Dilansir dari TribunStyle.com Lantas apa arti nama Lilibet Diana Windsor Apa alasan Pangeran Hari dan Meghan Markle memberikan nama itu Melansir The Guardian Nama Lilibet mengacu pada nama panggilan ratu dalam keluarga kerajaan Inggris Lilibet pertama kali digunakan ketika ratu Elizabeth masih balita dan belum bisa mengucapkan namanya dengan benar Kakeknya Raja George dengan sayang memanggilnya Lilibet meniru upaya untuk mengatakan Elizabeth Sejak saat itu nama Lilibet menjadi panggilan sayang Pangeran Philip George of Edinburgh dikabarkan juga menyapa istrinya dengan cara ini Meski demikian Hari dan Meghan mengatakan bayi perempuan baru mereka sekarang cicit pesebelas ratu akan dikenal sebagai Lily untuk jangka pendek Itu merujuk pada nama bunga dengan variasi ejaan yang sama yakni Lily Bunga sering terlihat melambangkan kemurnian, komitmen, kelahiran kembali dan kesuburan Terima kasih telah menonton!